Hai dari kubu musuh punya Marco juga wah mati Marco mereka makin sakit tuh oke on terbalik Marco silent in siapa yang kena silent mampus puji Tora kena silent nggak bisa ngapa-ngapain kau mati Marco gua makin sakit tuh liat tubuhnya nampak tiga Wah gila mantep mamang juga sebelah gila seligo sekarang gue bakal nge-review karakter atau hero yang namanya Marco temen-temen dan sini Marco gua ada waken ya kemarin tuh belum waken dan gua hoki-hoki banget deh gua nge-gaca pengen dapetin siapa itu ya namanya Trafalgar lau gua mikir wabit kalau dua healer gg nggak ya gg pengen eksperimen ya temen-temen maksudnya gini temen-temen mana ya dan gua pengen dapetin karakter healer itu yang kedua buat di pasukan yang kedua temen-temen ya ini gua mau cari dexter ternyata dapetnya laut dapetnya si Marco bukan laut temen-temen karena ada di arena itu tuh di Green Green Line Green Arena nah ini di ini temen-temen Green Arena di sini pengen gua buat karakter kedua gua disini dari sini bagian laut di bagian Jimbe nah ntar ini akan terus dibuat ya harus dibuat temen-temen ada tiga pasukan kayak gitu ya temen-temen makanya gua hoki-hoki aja dapet Marco temen-temen ya udah langsung gue wakenin aja si Marco ini Oke langsung kita balik aja langsung ke skillnya si Marco aja temen-temen langsung kita review ya ini karakter bagus apa kagak ya ada nanya Bang bagusan Marco atau Jimbe Bang ya kalau dapet dua-duanya why not pakai temen-temen oke di sini kita bisa lihat langsung ultimatenya apa tuh skill ultimatenya temen-temen ya namanya pusing punishing shoot temen-temen itu memberikan 85% attack the make seluruh lawan dan mempunyai kemungkinan chance ya temen-temen untuk nge-silent mereka temen-temen selama dua ronde ya temen-temen lumayan sih serangannya dan seluruh musuh itu dan punya kemungkinan silent dan silent tuh nge-silent karena musuh nggak bisa bakal ngeluarin skill kalau kena silent Oke dan disini ada kita bisa ngeliat pasifnya temen-temen ya di sini dia dapet Demon Hunter ini increase eh 30% critical kemungkinan masuk critical temen-temen 30% dan critical damage-nya nambah 25% wow lumayan tambah 30% ya kemungkinan keluarnya dan pasti krim temen-temen nambah 25% dan dapat attack 20% juga jadi bikin sakit ya kalau dinaikin apalagi nintar masih yang kedua temen-temennya masih kedua ketiganya berapa ya persenan ini Oke kita bakal lihat homi lihat gue nih ini nih kayak gimana temen-temen ada dimana khas step musuh mati ya setiap musuh mati lawan kalian itu dia bakal dapet 15% crit the make the make 15% tambah 25% oh dan 40% kredemik loh sakit loh apalagi ditambah lagi ntar dia always langgan ini kalau masuk critical berapa itu ya ditambah lagi 12% attack Oh my God Marco menurut gua oke sementara kita bisa lihatnya skill pasif yang ketiga ya yang disini orro teman-teman disini ada dimana basic attack has 60% chance to deal 40% the match has Oh ini maksudnya ada dimana si Marco serangan basic attack-nya serangan biasanya itu mempunyai hands dimana dia bisa ngasih si musuh tuh 140% the make racun teman-teman poison dan dia juga punya chance ada dimana kemungkinan 15% nge-silent targetnya ini selama dua ronde teman-teman gila sih udah serangan biasanya nambah ngeracun nge-silent ultimate-nya juga nge-silent ada dimana kalau dia nge-kill pun nambah crit the make-nya 15% attack 12% apalagi yang matinya tiga ya hitung aja tiga mati teman-teman attack-nya nambah berapa tuh 20% 24-24 tambah satu itu 30 36% kalau udah mati was diirolet gila juga ya si Marco ya kalau nge-kill ya dan kalau kita bisa lihat ke bintang ungu kedua ya teman-teman kalau bisa dihitung enam tujuh bintang tujuh ya teman-teman nah disini kan tadi kan 30% 25% dan 20% kalau kita naikin Wow 30 30% Wow makin sakit ya untuk sekarang Marco bisa dibilang for it ya untuk hero SS ya jadi buat kalian dapat Marco atau dapat dari gacha atau dapat dari bunga mawar yang kemarin ya jangan membersih di teman-teman Marco oke juga kalau kalian dapat jimbingin Marco dikombinasiin lah dan es gua udah level 200 bintangnya Wah tinggal butuh ini doang Oke kita langsung tes-tes drive aja Marco kita teman-teman kita langsung ke Greenland kita coba di magic beans ya bisa nggak ya atau gua udah kelewatan magic beans Oh ya udah lewat magic beans kita bakal coba dimana nih teman-teman ya kita bakal coba di arena aja ya arena atau enggak Sky ini udah bisa belum ya udah bisa nih kita bisa coba di Sky tak oleh-kolek dulu Nah kita langsung Smash dan kita langsung coba di arena ya tak terlang kita Smash dulu udah mati semua dan kita langsung hajar aja bosnya siapa ini botak ya ntar kita bakal teks Marco udah kita masukin ya top posisinya karena markonya gotor di belakang Oke yes yes 6000 8000 dia ngeblok Oke wah gila takut lufiku belum diganti temen-temen 20 gua ganteng kita lihat ya serangan Thailand ada ya Hai mau menurut gua gila ya kemungkinan hampir masuk 10.000 ya temen-temennya 4500 Oke udah ngeheal lufi belum gua ganti karena masih work it untuk sekarang belum ada penggantinya deh udah mungkin bakal gua ganti ya temen-temen dia nanti tapi mesain ini lufi ya jadi wakil sakit cek kaptennya waktu tetap aja ya ntar kita coba di Hero Arena ya ya pasti ini matilah lawan es semoga bisa semoga aja Wow sakit-sakit tuh kunai ini apa ya kunai kalau kunai itu increase skill make oskini makin sakit ya temen-temen udah lawan ngebaywan kalian mau ya ini es kalau udah level itu ya temen-temen beratus udah bayiwan aja sama si botak ini hati si botaknya level itu nggak ngebohongin temen-temen Oke kita bakal langsung coba di arena temen-temen langsung kita ke arena Oh siapa nih nyareng gua Oh my god yang nyareng kita buat 300.000 dong kita belum sampai 300.000 cuman 119 ribu ya temen-temen Oke langsung coba aja kita cari dengan poin Wow mau masuk peringkat 100 gua kagak ke pusat apa-apa temen-temen ya oke bisa aja kalau kali ini enaknya game kalau kita diserang arena kita bakal nambah poin ya tuh nambah poin ya temen-temen nambah Hai itu kelebihan game ini seluruhnya gitu kalau kita diserang mereka kalah kita nambah poin kita bakal cari yang sesuai lah ya dengan 119.000 ya 19.000 119.000 119.000 119.000 119.000 lah kita cari ya yang setara Oh ini nih setara nih namun cara kita siapannya 160 ndak kita coba aja baik Marco udah kita masukin kebakal lihat ya sang Marco Marco Polo Oh kita bakal perlambat nggak kena silent ya kena kau namun Rp 27.000 dari s-4000 dari si ini aku lupa namanya jimpe S2 nih udah semi-semi tank dan ternyata menurut ya kira-kira dapat S ya bersyukurlah teman-teman yang gua juga dapatnya itu ya secara hoki-hokian juga di gacha juga Wah Marco kita mati bulan Oh enggak Oke kita pengen ngelit waktu pastak kita udah mati temen tapi ini hit kena itu saya nomen tuh tiket nggak bisa ngeluar ultimate ya tuh nggak bisa ngapain-ngapain dia selama dua orang deh kita bisa menang nggak ya menang lah kitnya masih itu juga ketahan kok Oh enggak menang dong mampus nih Moria pasti mati nih karena Fujitora tuh ngeselin nah wih sampai Israel kembak Israel temen-temen ya Fujitora itu sakit juga temen-temen ultimatenya sakit dari mana ini makin mati tuh makin sakit temen-temen makanya Fujitora itu kalau udah kesalahan dah mampuslah dia nggak bisa ngapa-ngapain ya Oh itu bakal fight kita cari lagi musuh yang setara sama kita ya cari 19.000 Oh beda cek dulu orangnya Wow lawan nggak nih temen-temen lawan nggak Hai kita coba aja lawannya lebih Fujitora kita pasti mati sih Fujitora maksudnya Marco kita pasti mati kita lihat kita lihat Inan nggak apa-apa deh kita lon aja sini Ragnas kita coba ya Oke di counter-counter balik blok-blok Wah mantap nah kau 6.000 ya wuh 24.000 konten Hai mati lah apakah lihat Marco kita bakal ngeselin lagi ya temen-temen ini kalau mereka udah mati ya yang sakit maksudnya Oh my god meselin loh dari kubu musuh punya Marco juga wah mati Marco mereka makin sakit tuh oke on terbalik Marco Thailand in siapa yang kena silent mampus Fujitora kena silent nggak bisa ngapa-ngapain angkau mati Marco gua makin sakit tuh liat tuh babnya nampak tiga Wah gila mantep mamang Hai gebuk nah kita lihat Marco kita serangan ya Oh mampus-mampus 23.000 temen-temen lumayan sakit nih menambah lagi Marco kita nambah lagi 76 wajah semakin banyak tuh luar biasa ya attack nambah critical nambah itu lagu bilang Marco itu OP kalau markonya gua tor belakang mending gua tor paling belakang yang terguganti markonya ganti si tukang percang gitu ya biar enggak mati duluan ya posisinya kita masuk peringkat 81 ini bentar lagi kita bakal diserang habis-habisan nih ya bakal diserang habis-habisannya sama ini mereka yang beringkat-beringkat ini 50 ke bawah baru cepet-cepetin masukin 200.000 Hai kalau bisa malam ini gua harus ke 250.000 lah temen-temen ya naikin karakter gua dan gua gua bakal gua baru dapet karakter baru lagi dan itu gua requit di ini exclusive requit di mana gua dapet apa ya Oh enggak deh gua dapet-dapet dari sini deh kalau masalah apaan ya sistem L Oh iya kah Oh enggak enggak gua dapet dari item yang ada Hero S dan gua dapet moto dapet apa temen-temen nih gua gua kasih spoiler dulu ntar gua review ya Amori ini dari itu ya seven days ya tujuh hari nah gua dapet krokodil hahaha oke berbetul koki ya temen-temen krokodil temen-temen oke lah nggak bakal dapet ini karakter karena setelah aku cek-cek untuk mendapatkan karakter intelligent itu untuk mendapatkan karakter ntar di Jon itu ya harus oke-oke yang temen-temen dapetin dia nih tuh Hai dan kalau gua lihat nih kakak untuk skillnya ntar gua bakal review lumayan bagi kalian dapat krokodil juga dan belum tahu posisinya ntar gua bakal kasih tahu ya intinya eh sama ini udah pasti di depan Kenapa Luffy gua nggak gua lepas-lepas Bang karena belum ada pengganti di sini belum ada pengganti untuk dia sebenarnya gue pengen masukin juga sikit ini teman-teman tapi gimana ya eh kayak kayak kurang aja gitu lagi pengennya si Luffy aja Luffy itu lumayan sininya Inggris armornya 32% HPnya dong nambah 20% ada kalau gua naikin ini ya ke TR5 malah makin bagus juga ikris armornya 60% selama tiga ronda dan skillnya bakal aktif ada dimana dia nyawanya itu di bawah 30% Oh dia 30% keras banget dia makanya ntar pun naikin lagi nih ke waktu bisa pun naikin nggak ya Hai tetapi aktif kan ya tiar-nya gue juga lagi butuh ini buat naikin ke sini lagi fokusin Marco dulu temen-temen Marco ini Zoro kemarin pengen gua tumbalin pengen gua mana ya karakter hati udah gua siapin buat tumbal aja itu temen-temen Zoro Oke mungkin sekian dulu eh review kita kali ini ya karakter kita si Marco kalau ada kesalahan dari translate gua ya mohon maaf dan bagi kalian sangat bermanfaat yang kurang bisa bahasa Inggris jadi udah bisa kutranslaten ya temen-temennya jadi oke jangan lupa di like subscribe dan dikomen juga ya pastinya temen-temen orang gua bakal update juga di game-game lain selain game one One Piece dong Epic Treasor dan gua bakal update juga game tensura game Digimon Digimon ini yang lama ya teman-temannya jadi tungguin aja lah ya temen-temen untuk Digimon bagi kalian yang benar setiap Digimon karena gameplaynya itu enggak harus sabaran ya dan gua bakal kasih tau kalian juga cara main Digimon yang benar dan sangat berhati-hati karena main di game Digimon itu sedikit aja wah pusing-pusing-pusing-pusing oke sekian dulu konten kita hari ini bye-bye semuanya udah nonton dari awal semakhir dari gue sepamit undur diri bye-bye sub indo by broth3rmax